Di jaman nabi, ada seorang anak laki-laki, bapaknya meninggal, bapaknya tidak haji, sama dengan amati. Bapak keraya, kita buat senang, coba kalau ibunya ada hari ini, masalah luar biasa. Bapaknya ada luar biasa, namanya Wais Al-Qa'an. Miskin! Bukan pegawai negeri, bukan pegawai BPD, bukan Satwar PP, bukan jual ikan, bukan juga pelauh, tapi hanya pemuluh korna. Satu hari ibunya panggil dia, Wais, Jowo, Mama. Mamanya buta, sebelah buta. Wais ini tidak punya kakak, tidak punya adik, sebatang kakaknya, sebatang kakaknya, ibunya panggil, Bapak, ke sini dulu, ada apa, Mama? Kau punya uang, tidak? Ini anak, takat, tidak punya uang, jangankan seribu, satu dinar, satu rupiah saja, tidak ada. Cuma makan pagi, jual korna, buat beli makan ibunya. Kalau dia penguluh korna, di saat ibunya panggil, Bapak, Jowo, Mama, kau punya uang? Iya, Mama, punya, padahal jaring. Mama mau buat apa? Mama pilih haji. Iya, Bapak, apakah kau punya uang? Ini anak menjawab, demi Allah, wahai ibuku, aku punya uang banyak. Sudah lama aku simpan. Kalau begitu, anak, kau pergi beri untang, agar ibu bisa mengendarai untang untuk menjemahkan nanti. Baik, ibu tubuh di sini. Eh, hodik, misalnya. Baik, ibu tubuh di sini. Saya pergi beli konta dulu. Keluar dia satu jam. Pulang-pulang dia bilang, dia ciumkan di ibu, wahai ibuku, wahai mataku, wahai jantungku. Aku sudah membeli seekor kumpah yang besar. Gemuk. Ibu yang perlu simpah-mahal, jauh nanti kau punya utara buntungnya. Kau bisa beli utara, aku punya jauh nanti. Untuk saya beri hati, dia perlu kibunya. Wahai ibuku. Andaikan nilawahku ini aku jual untuk kau beri hati, akan aku jual, yang penting kau beri hati. Tari berganti, Pak Ahmad, pujuti hadiah. Rombongan jamaah haji lewat. Labaik Allahumma labayt, labaykala sarikala kalabayt, inda lahamna wa ni'mata lakawalmun la sarikala. Kalau ini haji, saya tidak amin. Waisal kami miskin, rumah kubuk, bahkan ibunya beri hati cuma baju di padang. Tidak mungkin beri hati, ihram, ibu hajar. Ibu yang panggil babak, cepat sedikit. Itu rombongan hati, dari ilah, dari yang amat, saudara. Mereka tinggal di babinya. Madinah Mekah itu angkat sedikit, lho. Kutubah di Jakarta, semangat. Ibu yang panggil cepat ke sini, Pak Ahmad. Jolik, saya bunuh dulu. Ambil, sudah untak, untak, sudah saya siapkan. Malam, 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 malam. Dia masuk, dia mandikan ibunya dengan alam. Karena ibunya sudah tidak punya gigi, dia punya alam gigi. Besok ibunya, dia minumkan dengan air dalam hidup. Ibu seluruh, kita jalan. Ibu makan yang kenyang. Ini yang kaya, morduk. Dia dudukkan ibunya di atas meja, Pak. Jadi, kita ngabegi di atas meja. Malam, kita turun di sini. Saya mau ngapin untak yang sudah saya uli. Dengan baik-baik, wahai para anak yang punya ibu. Yang masih meniliki ibu. Dengan wahai para anak yang suka melawan ibu. Lihat, Ahmad yang mau berangkat haji. Ibu kandungnya tidak ada di sini. Lihat, Ahmad. Pergi haji, ayahnya belum haji. Allah khabar. Ayah yang peras kerimak, banting Tuhan. Mata ayah haji, anaknya berangkat haji. Lihat, sini hajar. Allah khabar. Ibu yang panggil, Papa. Mana untak-untak sudah saya siap. Karena ibu yang buta, Pak. Apa yang diambil? Diambil selenam. Dia buka selenam. Dia taruh kita. Dia bilang, Mama. Mama ikuti saya. Wahai kubil haji. Wahai kubilahi. Amai kubil. Dia kencang, ibu yang dilahirkan. Dia tendong ibunya. Dan bila Mama, tolong baca talbiah. Labaika Allahumma labaik. Labaika la syarika laka labaik. Innal hamda wal ni'mad halaka walmul. La syarika rahmiah terakhir. Ya Allah. Aku keluar dari rumahku ini. Rumah yang kecil. Yang tiba-tiba ada tiba-tiba. Aku akan mengantar ibu hukuman untuk maka. Agar mendapatkan haji wabur. Dia lari sepanjang darah. Allah. Dia lari di padang pasir. Sampai kakinya berdarah. Terpulah. Karena panas. Ibu yang melihat darah terkejar di padang pasir. Ibu yang bilang, Bapak, anak unta. Kenapa itu kakimu berdarah? Bapaknya anakku. Ya ibu yang terkena padang pasir. Dia bilang, Ini saya adalah unta yang kau besarkan dengan cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu. Ibu yang aku tidak unta yang kau lahir dengan susah payah. Aku unta buhaymu. Dan ciumu kening ibunya. Apa kata ibu yang bapak? Darah kau sepanjang jalan. Nanti kau mati kehabisan darah. Apa kata anak ini? Ibu. Darah yang aku kini alami. Tidak sebanding dengan darah yang saat engkau bahirkan aku. Tidak sebanding dengan air ketubah di saat engkau bahirkan aku, bahaya ibu. Bahaya ibu. Andaikan ginjalku ini bisa aku jual. Maka aku jual sekalian. Agar engkau merapatkan hati yang memburuk. Untung orang yang sudah menghajikan ibunya. Beruntung anak yang sudah menghajikan ibunya. Sungguh menesan di saat anak kaya yang punya uang, ibunya meninggal. Terumah haji. Ayahnya meninggal. Terumah haji. Allahu akbar. Kaki jurais terputus. Sepuluh jari kakinya terputus. Semua malaikat dinamit menawarkan diri, wahai fahmat. Malaikat jibril datang kepada Allah. Ya Allah. Izinkan aku membantu wais al-gami. Karena sepuluh jari kakinya terputus. Apa kata Allah? Biarkan dia menghajikan ibunya. Sebagai unta. Walaupun dia manusia. Biarkan dia tawaf. Darah mengalir. Apa yang dia bilang, ibuku. Andai kan aku harus kehabisan darah. Aku rela. Sampai ibu berdiri di makam Nabi Muhammad di Raudah. Dan mengucapkan salam kepada Nabi. Aku anakmu akan bangga mati kehabisan darah. Yang penting engkau berdiri di makam Rasulullah di Raudah. Di saat kermain. Allahu akbar. Nama paha terkadang melawan ibunya. Ibunya dia pikir seperti pembantu. Ibunya dia pikir seperti bapunya. Ngasih ini lagi. Ini bodoh. Temu-tepu apa. Terlewat. Padahal dia lupa. Ibunya adalah wakil Allah. Di muka bumi. Allahu akbar. Masbir ala majuhur. Wajudikal wasbir ala wasbir salim. Baham. Ada pesan dari puluh ini. Dia kirim sakitnya lewat saya. Ini yang sini hajar. Yang semua tahu bersih ini. Ada yang tidak tahu. Ini pesan. Bapak yang tidak haji. Dia bilang begini. Kau bisa jadi orang. Tepu Siki Hajar masih ada orang tua. Dua-duanya meninggal. Ini sangir anak yang dibiak. Dengarkan baik-baik. Terima kasih telah menonton. Sudah yakin ibu, yakin. Bukan ayah. Yang harus dua-duanya orang tua. Sebenarnya ada di sini. Sama mendengar kalimat telbiak. Dari seorang anak. Yakin piatu. Beruntung orang yang bisa menghajikan mayatnya. Beruntung orang yang bisa menghajikan ibunya. Dua yatim piatu ini akan diundang oleh Allah. Melepas rindunya dihadapan Allah. Dengan tawak mengalir nikabah. Bekal pertama kata Allah. Patah semuanya dihadapan Allah. Terima kasih. Nukobe jangan lancar apa Nukobe pemanasan Ine Kenapa menangis Ingat dosa kepada ibu Baba Haji Kenapa menangis Ine takus Sika itu penting sekali Tahu apapun dikahabung kreko Saya sedikit Kelasa makarai Karena saya nenek moyang asli makarai Ini putra asli makarai Cuma tinggal di N Mula tanya Sampai saudara di sini Ini Haji Bakal apa yang paling baik Takwa Takwa itu di sini Apa itu Maka di saat Haji Hubungan antara hamba dengan Allah Jangan sampai lupa Selesaikan dulu Selesaikan manusia dengan manusia Allahu Akbar Bukan dikatakan yatim itu Orang yang bapak ibu yang meninggal Tapi yang dikatakan yatim itu Orang yang tidak punya ilmu Dan malas beribadah kepada Allah Poin pertama 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 Pergil Dengan dita hitam Asal satu Gantan Terima kasih 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 Terima kasih